Pemisah kasus kenaklan anak-anak yang tergabung dalam kelompok Baging Kids bukan saja menjadi atensi pihak kepolisian. Kini jajaran dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga di Stikpora dan Pasar juga turun tangan. Mengingat anak-anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut masih berstatus belajar dan mengantisipasi kejadian serupa terulang, di Stikpora mengumpulkan para kepala sekolah tingkat SMP baik negeri dan swasta. Kepala dinas Stikpora Kota Denpasar Anak Agung Gedewi Retame saat dihubungi mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan para kepala sekolah di SMPN 2. Ini menindaklanjuti adanya kejadian yang meresahkan yang melibatkan anak-anak sekolah. Dalam kesempatan itu pihaknya mengajak agar sekolah menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa. Dengan demikian pihaknya berharap selain guru, orang tua siswa juga ikut mengawasi anaknya yang menjadi peserta didik di sekolah. Pihaknya meminta agar orang tua siswa juga ikut mengawasi anak mereka sehingga tak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Di sekolah selain guru BK, guru mata pelajaran juga diminta ikut memantau peserta didiknya. Sementara itu terkait dengan bajing kid yang ramai belakangan ini yang menyebut sebagai kenakalan remaja. Siswa SMP ini diajak oleh mantan siswa salah satu SMP negeri di Denpasar untuk membuat semacam keng. Pihaknya mengingatkan agar siswa tidak ikut-ikutan kegiatan yang bersifat negatif. Asmara Putra Bali Post melaporkan.